Pemirsa sementara itu, Kanit Lakalantas Polores Tajami mengatakan kemacetan panjang dari PAL 10 hingga Simpang Rimbo pada Kamis itu dipicu dari kecelakaan beruntun 2 truk dan 1 minibus pada Rabu malam. Pihak kepolisian baru dapat mengevakuasi truk pada Kamis pagi setelah melakukan OLA DKP. Kanit Lakalantas Polores Tajami Ibde Ade Hidayat mengatakan kemacetan parah yang terjadi di jalan lingkar barat hingga memular di kawasan mendalo ini. Disebabkan adanya kecelakaan beruntun yang terjadi pada Rabu malam. Yang mana truk muatan batu barat tak kuat menanjak sehingga mundur menabrak truk di belakangnya dan 1 minibus. Pada Kamis pagi, polisi sudah melakukan OLA DKP dan memriksa sejumlah saksi dan sopir. Selain itu, badan truk yang memakan jalan juga baru dapat dievakuasi pada Kamis pagi. Beruntung atas kecelakaan ini tidak ada korban jiwa sementara sopir hanya mengalami luka-luka. Kemudian, mobil yang terjadi di belakang mencoba membangkit diri. Jadi, membangkit diri tidak terkena sedikit kemudian terguling ke arah diri. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.